Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rahimahumullah Salah satu doa yang diperintahkan oleh Allah Dan diajarkan dicentuhkan oleh Rasulullah SAW Adalah sebagaimana yang sering kita ungkapkan Dimana dalam surat Allah Torah ayat 201 Itu Dan inti dari ruang tersebut adalah Memohon kebaikan Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia Berikan pula kebaikan di akhir Dan dimilai kami dari siksa Pada dasarnya Memohon kebaikan di dunia Itu diperbolehkan oleh Allah SWT Hanya saja kita harus memahami Apa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia dan Akhirat ini Jadi kebaikan di dunia itu Bukanlah seperti apa yang digambarkan banyak orang Dimana Banyaknya harta berlimpah Tingginya jabatan Atau rumah yang mewah Keluarga yang banyak Bukanlah hanya sebatas itu yang dimaksud dengan Kebaikan di dunia Orang diberikan sakit Orang diberikan musibah Orang diberikan bencana Orang diberikan kekurangan Orang diberikan kemiskinan Apakah itu bukan sebuah kebaikan Daripada Allah Karena bisa jadi Dengan perantaraan hal tersebut Orang menjadi Tinggi derajat Nah sehingga pantas sekali Banyak orang Yang Allah sebetulnya Dia itu sudah memberikan sebuah kebaikan Di dunia Dari hasil doa-doanya Namun dia tidak memandang Bahwa ini adalah sebuah kebaikan Sehingga Banyak orang yang tidak Syukur kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Oh ada kisah begini Ada sebuah keluarga Dimana dia memiliki tiga orang anak Dia memiliki tiga orang anak Anak yang pertama Dia itu Karena kesungguhannya dia berusaha Ketekunanan dia dalam bekerja Akhirnya dia mencapai kesuksesan Dia menjadi pengusaha yang sukses Pengusaha yang berkembang Bahkan Usahanya itu bisa Sampai kemacang negara Terus anak yang kedua Anak yang kedua Karena kecerdasannya Kecerdasannya Ketekunannya dia Dan kepintarannya dia Sehingga dia Sukses Berhasil menjadi seorang dokter Yang profesional Bahkan dia tidak hanya Bekerja di rumah sakit Rumah sakit hebat Bahkan dia Mengajar Menjadi dosen Di pakulasi-pakulasi Sekarang dokter Hanya saja Orang tua tersebut Mengeluhkan dengan Anak yang ketiga Dimana anak yang ketiga Ini Sulit untuk Dikendalikan Sulit untuk Diatur Disuruh kerja Dia tidak mau Disuruh ke sekolah Pun dia Tidak Tidak mau Sehingga Seringkali Anak tersebut Dalam benak Orang tua tersebut Seolah-olah Bahwa adanya Anak tersebut Itu adalah Hanya sebagai Ujian Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya sebagai Ujian Artinya dia Tidak merasakan Adanya sebuah Kebaikan dengan Anak tersebut Hingga suatu saat Sampailah Orang tua tersebut Sampai di usia Lanjut Dan ketika Sampai usia lanjut Dan ternyata Allah menaktirkan Orang tua tersebut Berada dalam Kondisi Sakit Yang sakitnya ini Tidak bisa Mengalami Sudut yang berat Dan dia Tidak bisa Nah sehingga Dia membutuhkan Perawatan Dari anak-anaknya Dan ketika Dia memanggil Anak yang pertama Ternyata sibuk Karena Kerja di luar Begitupun Manggil anak yang kedua Dia tidak bisa Untuk Mengabati Orang tuanya Walaupun dia Sebagai seorang dokter Sehingga hanya Anak Yang ketiga Yang bisa Menemani Ketika dia Butuh makan Ada anak yang ketiga Ketika dia Butuh minum Ada anak yang ketiga Sehingga dari situlah Barulah dia Tersadar Bahwa ternyata Mungkin ini Anak yang Dipersiapkan Obo Untuk Mengabdikan dirinya Di akhir Akhir Orang tua Serebut ketiga Sudah Sudah lanjut Jadi Ternyata Apa yang diberikan oleh Allah Itu adalah Sebuah kebaikan Mungkin Itu proses Dan Orang tua ini Baru menyadari Bahwa Ternyata Dengan adanya Anak tersebut Tidak bekerja Anak tersebut Tidak ada Kemauan Untuk sekolah Mungkin ini Dipersiapkan Bahwa Anak tersebut Adalah Menjadi bagian Yang ditugaskan oleh Allah Untuk Menjurus Orang tua tersebut Ketika orang tuanya Sudah Lanjut Berilah Dari situ Orang tua tersebut Tersadarkan Bahwa Ternyata Semuanya itu adalah Membawa dampak kebaikan Kalau dihadapi Dengan ini Iman Jadi Kalau kita ingin Mendapatkan kebaikan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadilah orang yang beriman Karena bagi orang yang beriman Semuanya akan dipandang baik Dan semuanya akan menjadi baik Entahlah itu mungkin dalam pandangan manusia Menurutnya adalah sebuah kekurangan Tapi bagi orang yang beriman Apa yang datang daripada Allah itu Semuanya baik Tidak ada yang tidak baik Baik itu harta jabatan Baik itu pangkat kedudukan Baik itu Bentuknya musibah Semuanya itu adalah sebuah kebaikan Daripada Allah Alhamdulillah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton